Halo Ragged Mania Kali ini Ragged ID akan mereview Red Wing Safety Shoes Yang menarik dari Safety Shoes ini Memiliki beberapa keunggulan Seperti Boa sistem, elektrik karah hazard Dan yang lebih menarik lagi Tampilannya yang sporty Untuk itu, buat para Ragged Mania Stay tune di channel Ragged ID Strike to the point Oke Ragged Mania Di hadapan kita ada 2 Red Wing Safety Shoes Kita lihat satu-satu Yang pertama Oke, kemudian satu lagi Ini kita keluarin dulu ya Satu-satu Oke Ragged Mania Ini di sebelah kanan saya Ini seri 6334 Red Wing Athletic 6334 Dan di sebelah kiri Red Wing 6338 Jika kita lihat secara Sepintas, ini mungkin mirip ya Nah, tapi kita akan bahas satu-satu Baik, yang pertama kita akan bahas Seri 6343 Oke Sementara ini kita pikirin dulu ya Oke Safety Shoes yang pertama kita akan review Yaitu 6343 Nah, jadi tampilannya Wow, tampilannya Cool banget ya Tampilannya Karena dari segi Kelihatan dari tampilannya ini Fiturnya ini sangat Narik ya Oke Nah, untuk berat ya Untuk sepatu safety itu kan terkenal dengan materialnya yang berat gitu ya Ini berbeda Terus sepatu safety 6343 ini Ini sangat ringan Dari segi untuk beratnya ya Sangat ringan Kemudian kita bisa lihat Di bagian depan Untuk 6343 ini Dia menggunakan keunggulan cross breeze ya Nah, cross breeze ini berfungsi sebagai pendingin ya Secara alami ketika ada udara ya Udara yang mengalir ke depan Seperti ini Dia akan membuat si pemakainya Akan terasa lebih dingin Seperti itu ya Nah, itu salah satu keunggulan yang diberikan di 6343 Ya, tunggulan lainnya akan kita lihat Dari 6343 ini Yaitu pada bagian dashes ya Dashes Dia menggunakan buah sistem Nah, buah sistem ini sangat menarik Dan sangat praktis ya Buat target mania nih Yang bekerja di pergudangan Atau di industri-industri yang butuh fast moving Seperti itu Nah, ini 6343 ini sangat cocok ya Karena dari segi dashesnya Nah, seperti ini Jadi, untuk mengencangkan Kita cukup menekan ya Seperti ini Ya Kemudian kita putar Ya Kita putar seperti ini Nah, semakin kuat kita putar Maka dia akan semakin mencengkram gitu ya Atau semakin fit di kaki Seperti itu Nah, untuk merenggangkan Itu sangat mudah Kita hanya tinggal perlu menari Ya Seperti ini Tari Ya, kita tarik Maka dia akan menjadi renggang Tinggal ditarik seperti ini Itu salah satu keunggulan dari buah sistem Untuk bagian 2 Ya, bagian depannya ini Safety shoes 6343 ini Dia menggunakan non-metallic 2 Itulah salah satu yang membuat 6343 ini Jadi lebih ringan dan nyaman ketika digunakan Dalam bekerja Oke, raget money ya Untuk bagian upper ya nih ya Hingga ke sampingnya ini Ini seperti kelihatannya Seperti jaring-jaring seperti ini ya Nah, ini berfungsi sebagai teknologi yang diberikan di 6343 itu Yaitu cross breeze ya Nah, cross breeze ini memudahkan sirkulasi udara Masuk ke bagian depan ini Sehingga dia mengalir ke samping Ya, ketika kita menggunakannya Akan lebih terasa dingin Seperti itu ya Makanya untuk seri 6343 ini disebut cool tech Ya, karena memang fitur yang diberikan yaitu cool breeze Kemudian di bagian midsole Midsole ini sangat empuk ya Kalau kita pegang ini terasa empuk Dan ini memberikan rasa nyaman ya Comfort ketika kita dipijakan kaki itu lebih nyaman pastinya Di bagian samping sini ada emboss red wing Ya, emboss red wing Dan ini menunjukkan brandnya red wing Kemudian di bagian depannya juga ada design red wing Ini untuk menunjukkan brand dari red wing Oke, kemudian di bagian sole Safety shoes 6343 sudah menggunakan Vibram sole Nah, ini salah satu keunggulan yang diberikan di 6343 Nah, ini akan memberikan daya sleep Daya cengkram yang kuat Bagi kita yang fast moving di industri-industri yang Industri-industri wire house seperti itu ya Atau ya di dalam dunia kerja Di sini juga Vibram sole yang digunakan pada 6343 ini Sudah oil resistant dan sleep resistant Ini bisa kita lihat secara detail ya Ada ditulis oil resistant atau sleep resistant So, ini sangat direkomend Buat rugged mania yang kerjanya fast moving Karena di samping beratnya ada yang ringan Kemudian fitur boa lesis yang memudahkan dalam bekerja Kemudian juga sirkulasi udara yang memberikan kaki kita lebih nyaman Dan yang pastinya sangat nyaman Oke, kemudian kita lihat di sisi bagian dalam dari 6343 Nah, di sini ada di sisi bagian sebelah kanannya ini ada size ya Nah, di sini ada size untuk sizing dalam USA, UK, kemudian euro dan centimeter Untuk 6343 ini menggunakan E2 ya Jadi, dia lebih lebar ya Kemudian di sini ada juga ASTM Nah, mungkin buat rugged mania ini yang belum tahu tentang ASTM Nah, ASTM itu merupakan standar internasional untuk patu safety ya Nah, jadi tidak perlu khawatir untuk safety shoes 6343 ini sudah memiliki standar internasional yang tersertifikasi Kemudian di bagian insole-nya ya Oke, ini insole-nya Di sini juga ada keterangan Ini bukan bahwa insole ini merupakan water safe ya Dan less carbon Nah, jadi sangat aman dan nyaman pastinya Dan juga pasti akan empuk di kaki ya Kemudian di bagian sisi belakangnya ini Kita bisa lihat Ini ada tulisan anti jamur ya Anti jamur dan anti mikroba Jadi, kalau kita pakai sepatu ini Tidak jamuran ya Karena dia dilengkapi dengan seperti sirkulasi udara seperti ini Ya, jadi memang dirancang khusus untuk yang fast moving Karena yang fast moving biasa mudah berkeringat Dengan menggunakan sepatu 6343 ini Maka akan terhindar dari hal-hal yang seperti itu Oke, rugged mania Kemudian kita lanjut ke seri 6338 Buat teman-teman nih Yang mungkin penasaran nih Secara detail ya Ini sepintas bisa dilihat seperti ini Ya Kemudian di bagian solnya Pasti Cakep banget dah Kalau kita gunakan di kerja ya Oke, langsung saja lihat satu persatu Yang pertama Ini kita bikin dulu ya Ini seri 6338 ini Sedikit berbeda dengan 6343 tadi Nah, pertama dari lecisnya ya Nah, dari lecisnya itu sudah kelihatan banget berbeda ya Karena dia menggunakan tali ya Tali berbeda dengan yang 6343 tadi Menggunakan bawah ya Untuk bagian uppernya ya Ini juga ada seperti jaring lah ya Kalau kita lihat seperti ini Nah, ini juga membuat kita yang menggunakannya juga lebih terasa dingin ya Lebih dingin seperti ini Karena ada sirkulasi udara yang bisa masuk Ini tidak menggunakan cool breeze ya Tidak sepenuhnya Karena bisa kita lihat dari strukturnya ini berbeda dengan 6343 tadi Untuk bagian 2-nya Nah, bagian 2-nya Dia menggunakan aluminium 2 Nah, sehingga 638 ini lebih ringan ya Lebih ringan dan dia logam yang digunakan adalah aluminium 2 Ini bisa kita lihat Dan ketika kita gunakan untuk di medan-medan yang ada benturan seperti itu ya Atau di area-area yang ada listrik ya Ini juga aman digunakan karena dia memiliki fitur electrical hazard Oke, ragatman ya Kita lanjut ke bagian detail lainnya Di sini, untuk di bagian samping ya Kita lihat ada logo tulisan Red Wing ya Di bagian samping ada tulisan Red Wing Nah, pada bagian depan, bagian lidah ya Kita sebut lidah ini ada emboss Red Wing Ini kelihatan ya Nah, kemudian untuk di bagian ini ya Ini ya, midsole ya Nah, bagian midsole-nya ini memiliki corak warna orange Yang perpaduan yang sangat sesuai untuk di medan safety ya Dia perlu warna cerah-cerah ya Nah, dan juga bagian midsole-nya ini termasuk empuk ya Ya, ini bagian midsole-nya ini sangat empuk Jadi, lebih convert ya Dan nyaman pastinya Kemudian, kita lihat di bagian sole ya Sol yang digunakan untuk 638 ini Dia menggunakan sole-nya Red Wing ya Dan ini sudah Oil Resistant dan Sleep Resistant Nah, mungkin bagi teman-teman penasaran nih Bedanya Sleep Resistant dengan Oil Resistant apaan sih? Oil Resistant itu untuk dari segi upper dan bagian sole yang digunakan itu sudah tahan terhadap minyak Sementara Sleep Resistant dia berfungsi untuk menahan agar tidak mudah tergelincir Nah, makanya di sepatu safety itu kebanyakan dibuat Oil Resistant atau Sleep Resistant Artinya, penggabungan antara Oil Resistant dan Sleep Resistant Oke, kita lanjut ke bagian insole Ya, pada bagian insole ini berbeda dengan yang 6343 ya Nah, untuk yang 6338 ini insole-nya dia lebih simple seperti ini Seperti ini Di sini ada embossed Red Wing ya Nah, untuk bagian pinggirnya ini dia diberikan sebagai alas ya Alas yang sangat empuk ketika terpasang di bagian insole, bagian dalam sepatu ya Seperti ini Ini memudahkan atau membuat si pengguna sepatu lebih nyaman ya Pastinya Kemudian, dari insole Red Wing Suits 6338 ini Seperti ini Dan yang pastinya, untuk insole yang diberikan pada 6338 ini sangat nyaman ya Seperti ini Untuk bagian dalamnya, ini sama ya Ada size ya Size dalam USA, UK, dan Euro ya Dan juga ada dalam cm Untuk bagian sisi sebelahnya juga ada ASTM ya Jadi ASTM itu sama ya Standar sepatu safety ya Jadi, untuk keunggulannya ini sudah tidak perlu diragukan Dari segi material dan fitur-fitur lainnya Karena sudah mengalami uji coba yang sangat mumpuni Oh ya, ragamannya Untuk Red Wing Safety Suits 6338 seperti ini Termasuk dalam kategori Athletic Safety Untuk variannya, ada beberapa sebagai sampel Selain dari 6334 Untuk yang Athletic, ada juga seri 6334 seperti ini Untuk fitur-fitur yang ada di 6334 ini juga sama dengan 6338 Sebagaimana kekhasannya Red Wing Setiap warna yang berbeda, maka dia akan memberikan seri yang berbeda Sebagai contoh, kalau dilihat secara detail nih Untuk 6334 Seperti ini ya Seperti ini Buat teman-teman ragamannya nih yang penasaran seperti apa Safety Suits Jadi ini warnanya juga lebih Warnanya sih Aduh, bilangnya sih ini warnanya lebih hidup ya Kalau tadi lebih cool Nah ini lebih sporty ya Karena warna biru dan hijau Jadi pastinya kalau kita buat jogging Ini mungkin lebih cocok ya Oke ragamannya Untuk kedua seri Safety Suits yang telah kita bahas tadi Memiliki beberapa kesamaan Yaitu dari segi kenyamanan Yang pastinya sama-sama nyaman ya Dan ini sangat cocok pas moving ya Seperti ini Seperti di wire house Seperti itu Ini sangat aman ya Dan nyaman seperti ini Dan jika kejatuhan benda pun Tidak membuat kaki kita cedera Sama juga dengan yang 6338 Juga Ketika kita tekuk seperti ini juga Oke ya Sangat aman Jadi yang pastinya Kedua Safety Suits ini Memiliki kelebihan Dan yang pastinya Kedua Red Wing Safety Suits 6343 dan 6338 Ini memiliki fitur Dan keunggulan masing-masing Yang bisa kita sesuaikan Dengan kebutuhan dunia kerja Teman-teman Raget Mania Oke teman-teman Raget Mania Semoga review Safety Suits tadi Bisa memberikan manfaat Buat teman-teman Raget Mania Yang mungkin masih bingung Memilih sepatu kerja Buat Oh yang seperti apa Nah Semoga ini bisa menjawab Kebutuhan Teman-teman Raget Mania So Be healthy And be safety Don't forget Like, share And subscribe channel Raget ID Dan buat teman-teman Yang memiliki Saran dan kritik Yang bersifat membangun Untuk kita semua Silahkan komen Di kolom komentar See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax